Tol Solo-Kertosono yang Senin lalu telah difungsikan sebagai jalur mudik, selasa siang kemarin kembali ditutup. Nantinya tol ini akan kembali dibuka apabila kawasan tersebut alami kemacetan. Selasa siang, Tol Solo-Kertosono kembali ditutup. Jalur ini sebelumnya Senin lalu telah difungsikan sebagai jalur alternatif para pemudik dari Solo ke Surabaya. Ditutupnya jalur ini, lantaran arus lalu lintas jurusan Solo-Kertosono masih terlihat lancar. Dan tol ini akan dibuka kembali apabila arus lalu lintas alami kemacetan. Kendaraan belum begitu padat, jadi kita masih antisipasi nanti kalau ada terjadi kepadatan, ya kita langsung melaksanakan patroli antara jalur Moneng dan Purworejo. Meski belum kembali difungsikan, namun sejumlah petugas telah disiagakan di sepanjang jalan tol ini. Pasalnya, setiap saat tol akan kembali difungsikan untuk urai kemacetan. Kapan itu dipungsikan, kapan itu dipakai, itu tergantung dari tim lidernya, yaitu dari kepolisian dan tim dinas perhubungan. Jadi kami pada posisi ini, jalan Ngawi-Kertosono, ruas Ngawi sampai ke Madiun, dan ruas Purworejo sampai ke Wilangan siap untuk dipungsikan buat lebaran. Mengenai kapannya, kami menunggu perintah dari kepolisian kapan ini akan dibuka. Tol sepanjang 18 km ini, hingga kini belum 100% terselesaikan. Bahkan belum adanya penerangan, nantinya tol hanya bisa difungsikan dari pagi hingga sore hari. Tim Liputan melaporkan untuk NET.